Oke kita lihat dari dekat, oh ini gambar dari stadionnya yang akan dibangun ya Kayak ini nih, memang kelihatannya akan cukup megah ya teman-teman Ini ada tribunnya nih sebelah sini, mungkin ini akan dijadikan tribun Itu yang di ini ya, nah itu yang di atas adalah jalan yang ke arah ini tadi ya, jalan asfaltnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di jalan Wonolelo ya Ini kita berada di depan balai desa Wonolelo Atau di jalan lingkar selatannya kota Wonosobo Ini kita jalan dari arah pahlawan ya, menuju ke arah kelerang Dan pada kesempatan kali ini saya akan melihat progres dari pembangunan stadion sepak bola yang ada di Wonosobo ya Tepatnya di desa Wonolelo ini Ini setelah pabrik, di depan nanti ada jalan masuk ya di sebelah kiri Nanti akan kita lewat di sebelah situ ya Atau jalan masuk ke area Gor Indor Nih teman-teman, di depan ini ada jalan masuk Nah ini kita masuk ke kiri ya, sebelah kiri Ini pintu masuknya, ini juga jalan ke arah Gor Indor Wonosobo Atau untuk pembangunan dari stadion sepak bola ini Memang berada persis di sebelah bangunan Gor Indor ya Nah teman-teman, ini di depan Oke, ini yang di sebelah kanan Itu untuk lokasi dari stadionnya Namun kita akan coba nih, lihat dulu kondisi dari Gor Indor Nah ini mungkin juga udah lama gak digunakan untuk acara kegiatan ya disini Coba kita mau lihat dari dekat Gor Indor ini Sekarang mungkin memang lama gak dipakai Jadi agak kurang terawat ya teman-teman Oke, kita langsung aja mau lihat Progres pembangunan dari stadion Wonosobo ini Nah ini pemandangannya memang cukup bagus Kalau kita lihat Oke, ini adalah jalan masuk ya Ini jalan yang ke arah stadion Oke, ini dari sini pun kita udah bisa melihat Di bawah sana itu lokasi dari lapangannya Ini juga kita bisa lihat dari sini Itu udah ada dipasang gawang ya Udah ada gawangnya di kanan dan di kirinya Oke, kita coba turun sampai ke bawah Kita lihat dari dekat Lapangannya seperti apa Nah ini untuk proses pembangunan jalan Sudah halus mulus ya Sudah lebar Nah ini yang di sebelah kanan ini kemungkinan Nantinya akan dibangun sebuah tribun ya Ini di depan pun ada yang memanfaatkan Untuk nongkrong ataupun sebeda mengambil gambar atau video ya Oke, kita lihat dari dekat Ini lapangannya sudah cukup bagus Sudah ditanami rumput-rumputnya Kita akan berhenti dulu Kita coba lihat ke lapangannya Oke, kita jalan ke arah lapangan Ini pun di sini kita bisa lihat ada saluran air ya Ini mungkin untuk pembuangan airnya Supaya tidak berada di lapangan Oke, ini rumputnya mungkin memang belum lama ditanami ya Ini gawangnya sudah terpasang Ini yang di depan sana pun sudah ada gawangnya Ini memang masih baru ya Oke, kita lihat ke atas Ini mungkin lokasi tribun ada di atas sana Coba lihat lagi ke ujung ya Ke ujung lapangan Ini sepertinya di depan cuaca sudah agak mendung ya Tapi sebetulnya kalau dari sini Ini kita bisa menyaksikan pemandangan alam Di depan sana itu ada gunung ya Ada gunung sindoro dan juga gunung sumbing Jadi selain kita bisa menyaksikan pertandingan sepak bola Kita juga akan disyukuri dengan pemandangan alam yang cukup keren ya Itu di bawah ada persawahan Nah itu ada persawahan-persawahan Kemudian tadi juga ada Ini ya Ini di bawah ada semacam lubang Itu difungsikan untuk pembuangan air ya di lapangan Jadi mungkin kalau sama nantinya hujan Airnya bisa langsung meresap melalui Lubang-lubang yang ada di sisi tadi ya Dan itu di tengah juga kelihatannya agak lebih Cembung ya lapangannya Yang mungkin juga fungsinya sama Agar air yang di tengah-tengah lapangan Bisa langsung ke samping Dan juga langsung Masuk ke dalam saluran air Oke ini Ini saluran airnya sampai di Sebelah Mana berarti ini Ada lubangnya ya sampai disini Oke ini yang tertimbun Ini ya Apa tanah Ini yang paling besar Ini gorong-gorong yang paling besar Sampai sungai yang sebelah sana Barangkali ya Jadi pembuangannya ke arah sungai Oke itu yang di sebelah atas Mungkin juga mau dibangun Gatuh itu mau bangun Apa mungkin mau Semacam Tempat-tempat Makan atau mungkin Dibangun Untuk Ganti baju ya Oke kita lanjut lagi Kita lanjutkan lagi Melihat Yang di atas sana Oke kita mau lihat dari atas ya Ini Seperti apa Kita akan berhenti dulu Di sebelah sini Setelah tadi saya lihat Ada Mungkin semacam Papan Informasi ya Tuh Saya akan nyebrang disini Ini kebetulan di depan ada Mungkin Gambar ya Gambaran dari Progress Stadion ini Ini mungkin ada tempat istirahat untuk Pegawai proyek ya Ini malah sudah sobek Oke itu di atas Di depan Kita lihat Dari atas Oke kita lihat dari dekat Oh ini gambar dari Stadionnya akan kita Yang akan dibangun ya Kayaknya ini Memang kelihatannya akan cukup Megah ya Teman-teman Ini ada Tribunnya nih Sebelah sini Ya mungkin Ini akan dijadikan tribun Itu Yang di ini ya Nah itu yang di atas Setelah jalan yang ke Area ini Tadi ya Jalan asfaltnya Jadi Tribun yang disini Kemungkinan ini Tribunnya VIP Atau yang ada Atapnya ya Yang di atas itu Mungkin akan dibangun Ini Oke kita lihat langsung Ke bawah Ini Yang di bawah ini Mungkin tribun yang Melingkar ya Tadi sesuai digambar Ini melingkari Mungkin setengah lapangan ya Jadi Semua penonton Mungkin menghadapnya Ke arah Sana Ke arah Pemandangan yang tadi Ada gunungnya ya Itu ada gunung Sindor dan juga Sumping Nah tapi ini Sayangnya memang Sedang tertutup Awan ya Di sana mungkin Malah udah hujan Oke kita Coba nanti Lanjut lagi Ke atas Nah ini Yang di atas Adalah pewenung Dari Gor Indor Ya tadi ya Oke kita Lanjut lagi Ke atas Oke kita mau nyoba Lihat dari Sebelah Atas ini Ini betul juga ada Papan Mungkin papan proyek Yang disini ya Oke Kita turun dulu Kita nyebrang lagi ya Oke jadi inilah Papan proyek Dari pembangunan Stadion Monosobo ini Nih teman-teman Ya kemungkinan Akan menjadi Sangat keren Kalau nanti Sudah Jadi ya Kita bisa lihat Dari sini Yang mudah-mudahan Nanti akan bisa Menjadi Lebih Bagus lagi Oke Ini Kita mau nyoba Nih Mau Lihat Pembangunan Stadion Dari atas Kita mau coba Terbakan Dron Nanti dari sini Kita mau coba Menteri Bundaran Ini dulu Oke Ini Bundaran Yang Tepat Berada Di Samping Pembangunan Stadion Oke Kita mau Berarti disini Kita akan Menerbangkan Dron Ya Teman-teman Kita Lihat Dari atas Prosesnya Seperti Apa Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton